Halo teman-teman Assalamualaikum ya teman-teman jadi suara ribut sekali itu karena malam ini malam kunci tahun teman-teman dan mereka setelah ya jadi sekarang kita mau bersama-sama mengajak teman-teman malam kunci tahun bersama teman-teman hanya di rumah saja teman-temannya makan-makan di rumah bakar-bakar di rumah bernyanyir ya di rumah oke ya teman-teman jadi untuk acara bakar-bakar atau makan-makan kita malam ini kita bikin ayam bakar saja dengan udang bakar ini ayamnya mereka potong kecil-kecil ya teman-temannya ini ayamnya tadi pas mereka potong itu saya lagi ke pasar beli sayur ini untuk mengungkapnya saya cuma pakai bawang putih bawang merah dengan kunyai jahe lengkuas gitu-gitu saja teman-temannya seperti biasa Oke teman-teman lanjut itu saya ungkap ayamnya saya pakai daun salam ada daun jeruk juga daun bukang serai lada dan sebagainya ya di sini sebentar saya ungkap sini anak-anakku yang tercinta mereka dua lagi menyanyi teman-teman saya juga sambil-sambil menunggu waktu masuk jam 12 saya karaoke-karoke Ria bersama keluarga teman-teman jadi kita bawa kasih keluar salon itu di teras saja baru kita bernyanyi bernyanyi Ria di teras jadi di situ ada kakak saya dengan suaminya dan anak-anaknya teman-teman jadi kita makan-makan itu jam berapa saya lupa tapi belum masuk jam 12 jam 10-an begitu jam 10 jam 11 kah baru kita masak sayur kangkung teman-teman dan saya bikin bumbu oles yang tadi itu dimangkok itu teman-teman jadi ini suamiku lagi mas bro ya lagi bakar-bakar ayamnya dan ini dia hasilnya masakan kita malam ini ada ayam bakar sambal aduh dan sayur kungkang alias kangkung dan di situ juga ada udang bakar dan di sebelah sana juga ada ayam bakar lagi teman-teman ya sebenarnya tadi ada ketimun tapi saya lupa iris teman-teman ternyata tapi kita sudah selesai makan baru saya ingat kalau ada ternyata ada ketimun tapi tak apalah teman-teman makan segini aja itu sudah lebih saya itu sudah nikmat ya kalau sama-sama bersama keluarga begitu maksudnya Oke lanjut di situ saya punya mas bro dia kupas-kupas kulit udang karena dia mau makan jadi saya maafkan keterhamburan rumah rumah kita ya teman-temannya anak-anaknya tidak bisa ya begitulah anak-anak kecil rumah tidak bisa terlalu bersih bersih juga tapi tidak bisa dalam jangka waktu yang lama teman-teman jadi sambil tunggu mereka timba makanan saya sumbang satu lagu dulu teman-teman habis itu baru saya makan ya teman-temannya ini kedua mas bro sudah timba mereka punya makanan dan kita sebentar akan makan di luar saja sambil menikmati itu irama lagu ya teman-temannya ya jadi kita masing-masing cuma makanan masing-masing itu makanannya saya masak agak banyak karena biasanya tuh kakak ramah dengan teman-temannya tuh makan di rumah biar mereka makan di luar juga nanti mereka datang ke rumah untuk makan teman-teman dan ternyata betul ya untung saya masak nasi banyak dan ayamnya juga agak banyak ada berapa ekor itu kita bikin jadi mereka datang itu masih bisa lebih lah mereka makan ya jadi sekarang kita makan teman-teman jadi di sini kita kita rayakan di rumah saja di kompleks juga di masing-masing rumah itu juga tidak semua rumah ya teman-temannya karena berhubung adanya Corona pada macik Corona jadi ya begitulah harus dimaklumi itu teman-teman makanan saya jangan salah fokus teman-teman banyak karena saya suap kedua putih saya teman-teman teman-teman saya kalau makan harus luar bisa beli suap mereka kalau supaya ini tuh ini sampai anak kecil ini sampai sudah jam 12 mereka tuh belum tidur begadang juga ternyata buat begadang juga apalagi yang sekecil ini dia lagi serius nonton ini sampai saya suap-suap tapi dia takut petasannya teman-teman dia takut sekali dengan petasan yang satunya kakak Ayla juga takut petasan tapi dia bisa lihat cuma dia dia tidak bisa pegang dia tidak bisa main toh kalau yang kecilnya dia dengar bunyi dia lihat itu dia tidak bisa dekat-dekat dia harus menjauh dan memuduk kita ya teman-temannya ya di sini saya sambil makan sambil suaping sekecil saya putar lagu dengar-dengar lagu saya mau kasih keluar suaranya juga tapi saya takut kena copyright teman-teman karena saya belum paham dengan masalah-masalah begitu apakah bisa kena copyright atau tidak saya belum paham ya teman-temannya kira-kira bagaimana teman-teman kalau kita putar lagu tuh bukan kita masuk kita kasih masuk di sini tapi tapi gimana lah irama irama belakangnya gitu loh kok gimana ya kira-kira masuk ke pereket udah kini itu sepet lagu-lagu Papua itu lagu-lagu Papua itu enak-enak teman-teman asik-asik musiknya mantap-mantap dan enak kalau digoyang hehehe ok lanjut teman-teman ini disini kita makan semua ini baru kali pertama ya teman-teman ya kalau baru kali pertama saya dengan saudara kandung saya itu bikin tahun baru sama-sama ini karena mereka itu kan dari bagian Maluku Maluku Tenggara ya suaminya itu kan Maluku Tenggara jadi sekarang kan sudah terjadi Jayapura juga jadi ini kali pertama kita makan bareng di akhir tahun teman-teman ya teman-teman dan sudah memasuki tahun 2021 tidak terasa teman-temannya Ya Allah tidak terasa teman-teman waktu begitu cepat berlalu terasa baru kemarin-kemarin saja 2020 ini sudah 2021 berarti sudah semakin tua berarti kita juga sudah semakin bertambah usia mudah-mudahan tahun 2021 ini kita semua diberi umur panjang diberi kesehatan diberi keselamatan ya teman-temannya dan satu lagi diberi rezeki yang mudah dan berlimpah ya teman-temannya dan yang penting juga untuk saya mudah-mudahan jenis takkan itu mula begini bisa cepat-cepat begitu sudah teman-temannya teman-teman tidak mengerti ya teman-teman jadi vlog kita kali ini sampai disini saja vlog menjemput tahun baru dan mengakhiri tahun lama teman-temannya oke teman-teman terima kasih untuk anda yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe kita ketemu lagi di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salam sayang dari izinkan bisher �apura hai hai Hai